Ya saya mau tanya, bagaimana menyikapi orang yang hatinya mudah tersinggung? Apakah kita cukup beruslah atau bagaimana? Terus apakah menolak pemberian orang lain itu bisa dibilang sombong? Sedangkan dalam pemberian, baik itu berupa jasa ataupun materi, bisa dikatakan sombong. Karena sombong itu kan yang tahu kan kita sama Allah. Dalam kita beri adu soal yang sendirikan, Buya telah menjelaskan kita dalam pendidikan tidak merepotkan orang lain. Itu Buya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah, orang tersinggung. Orang tersinggung, mungkin kita bicara dengan orangnya dulu. Kenapa Anda mudah tersinggung? Sensitif. Dambang marah tersinggung. Mudah tersinggung itu adalah bersarang di hatinya prasangka buruk. Kalau dirimu mudah tersinggung, sebetulnya dirimu adalah gudang prasangka buruk. Gudang kebusukan. Coba kalau orang hatinya mudah prasangka baik, mungkin ada orang datang bila marah-marah. Kok ngomong kasar? Ya mungkin dia sakit gigi. Macam-macam mungkin. Di rumahnya ada masalah, sehingga datang ke sini, dia masih sisa-sisa masalah dari sini. Sehingga mukanya muka suntuk. Tapi kalau dasar, hati busuk, perasaangka buruk. Sombong banget. Semua ini bilang iblis setan. Orang perasaangka buruk, sensitif. Ada orang ngomong sedikit, salah saja. Tidak bisa dia. Pokoknya dia pengen kawan sama malaikat, semua yang tidak bisa salah. Capek dia hidupnya. Ada orang namanya manusia kadang salah. Tapi kalau orang hatinya lapang. Ada orang salah, dia keceplos. Dia tidak sengaja. Kan enak begitu. Kenapa ada orang sensitif? Itu rusak hatinya. Orang sensitif rusak hatinya. Orang yang gampang marah emosi, bahkan gampang tersinggung, rusak hatinya. Terlalu benar dong, koreksi. Baik. Tidak sepertinya semacam itu. Bangun terasa kebaik kepada siapapun. Ada orang ngomong kasar dengan kita. Mungkin karena kita telah mendahulunya. Ada istri marah-marah. Istri di rumah cemberut. Satunya suaminya marah-marah. Padahal apa? Yang salah suaminya. Tadi pesan susu tidak dibelikan. Misalnya ada. Memang seorang suami, kalau ketemu istri, istri harus senyum. Tahu hari ini istrinya tidak senyum. Kamu itu istri. Tidak bisa senyum sama suami. Gimana bisa senyumbang anaknya, nunggu susunya ini. Oh iya, mohon maaf. Kadang-kadang kita itu lupa dengan kesalahan kita. Pengennya menuntut orang lain. Harus baik dengan kita. Lupa bahasanya kita tidak baik. Kemudian, di saat kita punya masalah dengan siapapun, kalau anda menganggap orang itu membuat masalah dengan anda, anggap saja. Orang itu tiba-tiba marah dengan kita. Nyaci kita. Cara yang benar di dalam menyelesaikan permasalahan semacam ini adalah koreksi ke dalam dulu. Makanya ibu-ibu kalau ngadu kepada kami, bu ya suami saya marah-marah terus tiap hari. Oh saya tidak akan kritiki suami. Saya koreksi dulu. Ibu gimana selama ini? Kan gitu. Koreksi dulu dong. Karena seorang suami, dulu baik enggak? Oh baik bu ya dulu. Menikah setahun baik. Dua tahun baik. Tiga tahun baik. Terus lima tahun berubah. Oh baik. Kalau dulu baik sekarang berubah? Mungkin berubahnya dari kamu. Kalau dicek bisa terbukti, tak tanya pak. Istrinya biasanya cuek. Ma, buatin kopi ma. Iya. Sudah mau berangkat kerja. Lupa. Ma, tolong sepatunya masukin ma ya. Nanti tahu kena hujan. Iya pak. Lupa. Akhirnya besok ngomongnya enggak begitu lagi. Masukin jangan lupa. Hampir ya kan. Berubah. Jadi ternyata marahnya suami gara-gara istri. Atau sebaliknya. Istri ngomong. Suami istri sangat ngomel terus. Ngomel. Ntar dulu dong. Koreksi diri dong. Kalau memang sudah terbukti dirimu benar dan baik. Kok dia belum baik? Baru ini. Gimana langkah kita? Langkah mengajak kepada kebaikan. Bukan kita kejelekan. Kita perangi dengan kejelekan. Orang sensitif. Orang mudah marah. Orang tersinggung lalu. Maka pertama. Kalau memang betul-betul dia tersinggung dan hatinya jelek. Bukan anda yang membuat salah. Sebab. Sebab ada orang. Bukan ini. Yang tertanya baik insyaAllah. Ada orang ngomong. Orang ini tersinggung. Ada orang. Bu ya ada orang tersinggungan. Siapa? Si Fulan. Gimana tidak tersinggung? Oh. Ngomongan gue celekat-celekit. Gak sadar ya? Sehingga orang lain tersinggungan. Bukan tersinggung. Dia marah benar. Ngomong lihat celekat-celekit. Ngomong tidak. Ngomong itu tidak bisa. Ngomong yang baik. Bisa saja. Sudah tahu hidungnya yang baik. Kenapa hidung mau begitu? Kan aku ngajar. Ada orang saking polos ya. Kenapa Pak kamu seperti itu? Kenapa matamu begini? Ya kadang-kadang ada orang yang ngomong aja. Tidak bisa koleksi. Tidak koreksi. Tidak bisa mengontrol dalam berbicara. Sehingga ya tentu orang lain pada tidak senang. Akhirnya dia nyimpulkan. Orang pada gampang tersinggung. Bukan dia yang tersinggung. Kamu yang nyinggung perasaannya. Jadi koreksi itu penting. Baik. Sekarang. Anggap saja. Anda benar. Baik. Solehah. Soleh. Lembut hati. Lembut perilaku. Indah pergaulan. Lihat orang yang sensitif. Yang sudah tersinggung lain. Langkah pertama apa? Kalau dia memang gampang tersinggung. Anda harus punya ilmu. Namanya pertama ilmu kebal dulu. Fahami dia. Memang dia begitu. Mau bagaimana lagi? Satu. Oh ya sudah. Faham. Anda kan maklum ya saya gitu. Maklum. Oh ya sudah. Oh ya sudah. Jika ternyata itu istrimu. Semoga bukan. Ya tidak. Sebenarnya saja. Biarpun dia kayak begitu tetap. Isteriku itu pilihanku. Ibunya anak-anakku. Biar tenteran deh. Nah ini ilmu kebalnya gitu. Nata hati. Terus gimana lagi ya Allah. Baru setelah itu. Ya dengan ilmu dong. Dia diingatkan perlahan. Biasanya diadarkan majlis semacam ini. Sama seperti begini tuh. Itu menyelesaikan ini. Jawaban ini aja. Yang punya penyakit ini sembuh insya Allah. Makanya angkat tangan dulu. Yang gampang marah sama suami. Marah sama istri itu. Ada apa marah-marah? Ada apa sensitif? Tidak perlu seperti itu. Jelek. Coba lah ibu yang katanya cantik. Kalau lagi emosi, marah. Suruh ngaca. Hilang cantikmu. Allah. Kau masih diturutis. Tidak baru cemberudok. Orang yang indah itu basah. Mudah senyum. Parasnya ceria. Ketemu orang. Masya Allah. Respon. Nanggap. Loh kok milih yang setengah. Tidak jin begitu. Tidak oke. Coba lah anda pikir itu semuanya. Baik. Itu ilmunya. Kata Imam Bozali. Imam Bozali kan bicara masalah ghodok. Marah. Di antaranya apa? Kalau pengen benahi marah itu. Sebelum bicara tentang akal. Memahamkan. Suruh bicara dohir. Suruh ngaca. Suruh lihat. Suruh ngeliat mukanya. Jadi kalau orang marah biasa darahnya. Ini merah. Matanya merah. Mukanya jadi jelek. Kata Imam Bozali. Itu saja sebetulnya sudah cukup. Untuk tidak marah-marah. Beneran setelah itu. Tad. Cari sebab-sebabnya. Yaitu dengan ilmu. Yang pertama kita ilmu kembal dulu. Kalau lihat dia. Kemudian yang kedua adalah kita sampaikan pesan-pesan kemuliaan. Agar dia tidak musah sensitif. Karena itu adalah penyakit. Perasa kaburuk dan seterusnya. Nasihat harus ada. Harus nasihat. Karena dia orang lain. Kalau diri anda sendiri. Anda faham setelah ini. Tapi kalau orang lain bagaimana? Difahamkan. Kalau difahamkan dan tidak faham. Tidak ada masalah tetap di rumah anda. Karena apa? Anda sudah punya ilmu kembal. Tapi tugas memahamkan ini penting. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kenapa? Mungkin anda bisa sabar. Tapi orang lain belum tentu bisa tawar. Maka di sana ada pendidikan ilmu yang luar biasa besar. Namanya apa? Akhlak. Sehingga ada akhlak nanti yang sangat luar biasa adalah lapang hati. Mudah memaafkan. Ini kan perlu dibelajari. Mudah memaafkan. Sampai seandainya didolimi pun. Dia tidak akan membalas dengan kedoliman. Ini akhlak. Sehingga di saat dicaci dan diolok pun dia akan mikir, kata Imam Bozali. Kalau kamu dicaci dan diolok, pikir dirimu sendiri. Kamu benar jelek atau tidak? Jelek, Imam. Kalau jelek, dia ngapain marah? Memang saya jelek dan kotor. Kalau kamu tidak jelek dan tidak kotor, Alhamdulillah dia tidak tahu. Dia menduga saja. Kan enak, tidak usah marah. Jadi ilmu, maka itu dibahas ilmu akhlak. Biasanya orang yang sensitif seperti itu, yang gampang tersinggung. Dia kurang akhlak dan tidak belajar akhlak. Harus belajar ilmu akhlak. Akhlak membenahi akhlak yang baik. Akhlak agar akhlak menjadi mulia. Kelembutan hati. Jadi indah. Berinteraksi dengan siapapun jadi indah. Baik insyaAllah. Tidak ada yang sensitif. Tidak ada yang mudah tersinggung. Boleh sensitif yang harus dibangun adalah urusan agama Allah. Harus ada cemburu. Emosi. Emosi itu adalah emosi yang benar. Syarih, marah. Sebab marah itu harus ada. Gini loh ya. Sensitif kan menjadi orang marah, kawan-kawan tersinggung. Marah itu tidak semuanya baik dan tidak semuanya jelek. Marah itu ada yang baik. Yaitu marah yang dipandu dengan syariat dan dibantu dengan akal. Maka marah itu dibantu dengan syariat dan akal. Akan menjadi sebuah sifat yang sangat luar biasa. Hebat yaitu syaja'ah. Untuk memerangi kebatilan. Nah ini. Kalau memerangi kebatilan tidak punya marah, bagaimana? Tenang saja. Nabi Muhammad dicaci, sabar. Al-Quran dicaci, sabar. Oh gila itu. Tidak punya iman. Beda. Jadi yang, kan syariat yang mengajari kita. Tapi keurusan pribadi kita. Tahan amarah. Dia saudaraku. Umat Nabi Muhammad. Kalaupun mencaci aku, mengolak aku. Aku berharap dia diampuni oleh Allah. Selesai. Dia umat Nabi Muhammad. Tidak akan marah lagi setelah itu. Baik. Yang menyelesaikan tadi adalah akhlak. Suruh belajar akhlak. Dekatkan kepada majlis yang disitu. Diajarkan akhlak yang mulia. Wallahu'alam bisawab. Masalah menolak hadiah ya. Tidak sebaiknya kita menolak hadiah. Nabi akan selalu menerima hadiah. Sekecil apapun. Hadiah dari siapun. Kalau Nabi diberi kaki kambing itu adalah. Kaki di Arab ya. Kaki kambing di Arab itu adalah sebuah bagian. Bagian daripada binatang sembelahan yang paling tidak berarti. Cuali di Indonesia Raya menjadi istimewa. Kikil. Ini kita kasus bukan di Jawa. Jadi kikil jadi mahal. Kalau aku diberi kaki kambing. Kata Rasulullah. Ini saya aku terima. Tidaknya kita bisa menerima. Tapi di sana pun juga kita tidak wajib menerima semua pemberian seseorang. Jika ternyata disitu ada namanya minnah. Minnah itu begini loh ya. Ada orang memberi apa akan tapi menjadi dia tuh. Semacam terendahkan. Coba. Kalau di mana. Ini duit Rp100.000. Ambil-ambil. Enak enggak kan? Ngasihnya kan enggak enak benar tuh. Atau ada sebagian orang yang punya wibah. Tadi ingat seorang penjual. Penjual biasa. Dia tidak mau diberi. Dia lebih senang dengan hasil cerih payahnya diri. Suatu ketika ada orang beli. Dibikir dia orang kaya beli. Ibu kembaliannya ambil saja. Oh enggak usah. Saya enggak putus. Enggak mau emang dia. Karena ada sesuatu itu yang kalau diterima itu merendahkan kita. Itu ada. Kalau begitu tidak wajib kita nerimanya. Kalau ternyata pemberian itu ada makna mahabbah. Terima. Makna cinta. Terima. Tapi kalau ternyata ada sesuatu yang menjadikan sebab terendahkan. Enggak perlu diterima. Ya Allah kasihan banget. Ini ambil. Ambil. Jadi ada. Jadi dilihat. Kalau yang memberi kepada diri kita. Memberi kepada kita adalah orang yang niat mahabbah. Sekecil apapun. Mungkin hanya polpen yang sangat murah. Atau buku kecil. Atau apa saja. Tapi ternyata dia adalah dengan segala kecintaan. Dia ingin memberikan hadiah. Jadi kalau hadiah itu bukan siapa yang diberi hadiah dong. Yang memberi dong. Mungkin dia kecil. Masih ada orang. Misalnya sedekah infak di pondok ini. Ada orang yang miliaran. Ada ratusan juta. Ada puluhan juta. Ada yang hanya puluhan ribu. Jangan diremehkan. Karena memang puluhan ribu bagi dia adalah segala-galanya. Tinggal bagaimana cara menerimanya itu dilihat. Kalau di situ ada nilai perendahan. Atau kita merasa terendahkan. Tidak perlu diterima. Tapi secara umum. Jika ada orang memberi hadiah. Lalu kita memahami bahasanya. Dengan hadiah itu menyambung hati dan cinta. Terima. Nabi tidak menolak hadiah. Tapi Nabi menolak zakat. Hadiah diterima. Karena hadiah itu adalah untuk mahabbah. Dahadu. Tahabu. Salah inilah aku memberi hadiah. Agar terwujud makna cinta. Di antara kalian. Wallah alam bismillah.